Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara pakamar Anda hari ini. Senang sekali saya Wafik Aziza bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sungsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua orang. Sejumlah warga kota Makassar yang berada di wilayah tertentu mengeluh lantaran distribusi air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM tidak mengalir. Lalu apa yang menjadi penyebabnya dari air PDAM ini tidak mengalir dan bagaimana pula solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini? Hal ini kita akan bahas langsung bersama di rut PDAM kota Makassar, Pak Beni Iskandar. Halo, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, jadi beberapa waktu terakhir nih ada beberapa daerah yang sempat mengeluhkan, airnya itu tidak mengalir. Bisa jelaskan pak ini penyebabnya seperti apa? Sebenarnya antisipasi kita sudah kita lakukan di awal bulan Juni. Awal bulan Juni, Perumdayaan Kota Makassar sudah menurunkan pompa suplesi itu tepatnya di sungai Moncongloe. Oke, mengantisipasi musim kemarau yang panjang karena efek El Nino, jadi kita sudah mengantisipasi pasti terjadi kemarau yang panjang dan kemungkinan debit air baku kita yang bersumber dari waduk. Lekopancing Kabupaten Maros pasti berkurang. Dan faktanya memang berkurang. Yang normalnya di 1300 LPS, sekarang dia turun di 600 LPS. Seperti foto-foto yang viral, ketinggian air baku yang bersumber dari Lekopancing itu di atas mata kaki. Sehingga kami, spam kami, WTP kami sudah tidak dapat mengelola air bersih yang masuk, yang bersumber dari air baku waduk Lekopancing Kabupaten Maros. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak? Dan hal tadi juga perlu untuk dipahami oleh masyarakat bahwa memang selama musim kemarau ini debit air kita juga sangat-sangat berkurang begitu. Dan kemudian selain wilayah Tamalandrea, kemarin sempat rame, apakah ada daerah-daerah di Kota Makassar juga yang terdampak Pak? Ada tiga kecamatan yang paling berdampak. Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Talo, dan Kecamatan Tamalandrea. Yang kami antisipasi, sekarang ini kami membangun kerjasama dengan beberapa camat untuk kami diberikan database tentang kelurahan-kelurahan yang tidak dapat air karena efek dari El Nino ini. Kemudian kami memberikan bantuan dalam bentuk suplai air tangki. Semua mobil tangki milik Prumdayam Kota Makassar kita optimalkan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang tidak dapat air hari ini. Berapa banyak tangki yang disuplai nantinya Pak? Kami ada 15 unit mobil pompa yang pagi-siang malam beroperasi dan seperti kita ketahui ada perintah dari Pak Wali Kota juga untuk semua SKPD yang berkaitan dengan kemarau El Nino ini harus berkoordinasi. Dan kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran yang kemungkinan akan membantu kami mensuplai air melalui mobil-mobil damkar di tiga kecamatan yang saya sebutkan tadi. Baik, jadi kolaborasi bersama SKPD terkait juga dilakukan untuk masyarakat bisa mendapatkan suplai air. Ketika kemudian Pak ada masyarakat yang ingin melaporkan dan juga meminta langsung truk airnya datang ke kelurahannya, apakah itu boleh juga? Boleh, boleh. Kami sudah menyebarkan meme tentang bagaimana masyarakat memberikan laporan dan pengaduan tentang kebutuhan air bersih. Sudah juga banyak juga yang langsung ke saya, yang ke nomor HP saya, yang meminta bantuan, kemudian kami melayani, kami memang pelayan. Di tiga kecamatan tadi ada yang langganan Pak setiap tahunnya, kemudian selalu terdampak pengurangan debit air dan juga sulit mengakses air. Bagaimana sebenarnya? Justru kami memprioritaskan pelanggan dulu. Setelah pelanggan baru ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Baik, jadi prioritaskan masyarakat. Iya, pelanggan dulu yang diprioritaskan. Karena kita punya pelanggan yang hari ini memang banyak yang tidak dapat air, itu dulu yang kita prioritaskan untuk kita layani. Biasanya ketika ada pelanggan nih Pak yang kemudian mengeluhkan dan melaporkan ingin begitu didatangkan suplai air ke rumahnya, berapa lama biasanya prosesnya untuk bisa kembali hadir? Optimalisasi suplai air tangki yang kita laksanakan sekarang, ya rata-rata jadwal pengiriman per hari itu di satu wilayah saja bisa sampai dengan 10 titik. Di beberapa wilayah pun demikian, dan Alhamdulillah hampir semua bisa kita layani. Baik, untuk kondisi saat ini kelangkaan debit air di kota Makassar, apakah ada tenggat waktu sendiri dari perkiraan PDAMnya akan berlangsung sampai kapan? Ya kan ini menurut BMKG sendiri, ini kan efek dari Kemarau El Ninyo, yang diprediksi antara Oktober sampai November baru turun hujan. Tidak seperti biasanya, tidak seperti tahun lalu, efek Kemarau itu cuma 4 bulan kalau nggak salah. Kemudian kita tidak kekurangan air bagus seperti tahun sekarang. Tahun sekarang ya memang sudah diperkirakan sebelumnya oleh BMKG. Baik, karena kondisi saat ini debit air yang berkurang, apakah nantinya juga akan dilakukan pembagian setiap daerah untuk suplai airnya atau seperti apa? Saya kira tidak perlu, kan kita sudah melayani berdasarkan database yang dikirimkan, camat-camat yang daerahnya, sonanya yang tidak dapat air, ya kita bekerja berdasarkan database yang kami terima, dan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang kami terima. Saya kira seperti yang tadi saya sampaikan, cuma ada tiga kecamatan yang sangat terdampak oleh kekurangan air bersih, yaitu kecamatan Ujung Tanah, kecamatan Tarlo, dan kecamatan Tamalanya dan Biringkanaya lah sebagian. Baik, jadi perlu dipertegas bahwa memang permasalahan yang terjadi adalah debit air yang berkurang. Untuk permasalahan di instalasi sendiri, apakah aman-aman saja sejauh ini Pak? Instalasi kami baik-baik saja. Masalahnya kekurangan air yang masuk ke instalasi yang akan diolah menjadi air curah, itu yang debitnya tidak cukup. Baik, jadi masyarakat juga diminta pengertiannya ya, karena kondisi sekarang cuaca yang tidak memungkinkan kita untuk bisa mengakses air lebih banyak lagi, dan juga masyarakat perlu untuk hemat-hemat air ya Pak ya saat ini. Pakai secukupnya, bagi selebihnya. Baik, pakai secukupnya, bagi selebihnya. Baik, saudara kita akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama Dirut PDAI Makasar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum, live di Kompas TV Penelusuran demi penelusuran dilakukan Keuntungan kontran ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan Orang melihat fisiknya saja, pasti menduga itu senjata api Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan Klarifikasi Kita mengingatkan penguasa Menghibur yang papa Rosy Kompas TV kini hadir di sebuah layanan TV berlangganan Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih ada masih bersama kami, saudara Di Sapa Sul, sel kompas TV, independen, terpercaya Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama di RUD PDAM Kota Makassar, Pak Benny Eskandar Baik Pak Benny, di segmen sebelumnya tadi sempat dijelaskan bahwa ada Tiga kecamatan yang memang debit airnya berkurang Bagaimana dengan kecamatan lain? Apakah memang medannya berbeda dan kecamatan lain distribusinya lancar-lancar saja? Mengapa bisa berbeda, Pak? Jadi sumber air bakunya yang berbeda Kan di selatan kota sumber air bakunya yang dilayani oleh Sompala Itu sampai hari ini debit air baku yang masuk ke instalasi aman-aman saja Sehingga selatan kota, GMTDC, Tanjung Bunga Saya pastikan tidak bermasalah Kemudian sebahagian wilayah kecamatan Manggala, Antang Mungkin sebagian agak sudah mulai berdampak Karena spam kita yang ada di Antang pun sudah mulai mengalami kekurangan air baku Tapi yang pasti yang paling hari ini yang memang yang paling banyak TDA Tidak dapat air itu di ujung tanah dan talo Baik, untuk jangka panjangnya sendiri, Pak, antisipasi terhadap tiga kecamatan ini Apa yang sudah dilakukan PDAM? Jangka panjangnya kita akan membangun spam baru Dengan kapasitas 500 liter per detik di timur kota Yang sumber air bakunya pun kita berharap Rumdm Kota Makassar mendapatkan izin dari pemerintah Untuk membangun bendungan karet di Sungai Talo Yang menurut penelitian Air baku itu yang bersumber dari Sungai Talo Kalau sudah ada bendungan karet Itu kapasitasnya bisa 22 ribu liter per detik Cukup tinggi ya, Pak ya? Tinggi Sehingga ke depan kota Makassar tidak bergantung lagi pada air baku yang bersumber dari bendungan Lekopancing Kapan targetnya, Pak, realisasi dari rencana tadi? Kami sudah menginisiasi dari tahun ini Tinggal menunggu bagaimana keputusan dari pemerintah pusat Apakah PDAM Kota Makassar diberikan izin untuk membangun bendungan karet itu Apakah sudah disetujui, Pak? Belum, masih dalam in progress Masih dalam proses ya, Pak Dan harapannya semoga bisa disetujui dan tentunya dapatnya ke masyarakat lagi Baik, kita kembali ke ketiga kecamatan tadi yang cukup terdampak Dan banyak masyarakat yang mengeluh di sana Sejauh ini beberapa hari terakhir bagaimana distribusinya, Pak? Distribusi kami optimal kok sampai sekarang Apalagi saya sudah kerjasama dengan beberapa camat, khususnya Ujung Tanah Yang memberikan kami data-data tentang titik-titik pelayanan distribusi air tanggi dari Purimdeng Kota Makassar Dan hampir semua adalah pelanggan PDAM Baik, distribusinya secara gratis atau ada penghutan lagi, Pak? Ada beberapa titik yang kami berikan secara gratis Ada juga yang kami injek melalui pipa Sehingga bantuan itu tetap terbanyak oleh meter airnya, air pelanggan Jadi akan terhitung dengan meter airnya, Pak? Akan terhitung dengan Untuk yang mendapatkan air gratis ini di daerah mana saja, Pak? Ya, hampir semua yang terdampak Yang di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Talo itu Baik, sejauh ini, Pak, ketika kemudian masyarakat merasa bahwa Tunggakan PDAM-nya naik, kemudian suplai airnya juga tidak merata Pemahaman-pemahaman apa saja yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait masalah itu? Kalau tunggakan dengan pemakaian sih, kayaknya perasanya salah Dia nunggak berarti dia pakai dong Nah ini kan, tadi saya baru saja tadi nih Tadi pagi saya turun serentak dengan semua direksi melakukan penagihan Khususnya di wilayah-wilayah yang tidak terdampak oleh Kemarau ini Ada tadi 17 bulan, ada yang 18 bulan Yang masih pakai air perumda air minum kota Makassar tapi nggak mau bayar Saya tutup Kalau yang terdampak di, karena Kemarau Ya hari ini kita memberikan bantuan dalam bentuk air tangki tanpa bayar Meskipun itu akan mengurangi pendapatan perumda air minum kota Makassar Ya sudah konsekuensi kita sebagai pelayan kan Baik, jika kondisi saat ini Pak Pelayanan ataupun pembenahan-pembenahan seperti apa yang kemudian akan dibenahi oleh PDAM? Yang kita benahi sekarang adalah bagaimana mengoptimalkan distribusi air Bisa sampai ke pelanggan Ini karena cuma ada el ninyo aja sampai kita begini Kalau siklus Kemarau yang normal nggak sampai begini Kalau siklus Kemarau yang normal biasanya di September ini sudah hujan kan Baik, ketika kemudian Pak siklus Kemarau sudah kembali normal Tapi masih ada beberapa titik daerah di Kota Makassar yang masih kesulitan begitu mendapatkan air bersih Bagaimana caranya supaya PDAM juga bisa kembali? Di utara kota kemarin saya sudah pasang dua pompa inline Cuma pas habis pasang pompa inline untuk distribusi tekanan air ke utara itu Kemarau ini terjadi Akhirnya pompa itu belum bisa efektif Kita nunggu dulu nanti kalau sudah normal cuaca Ada dua yang saya pasang di utara kota Di daerah Cambaya dan di atas jembatan Panampu Saya berharap dengan adanya dua pompa inline Pelanggan-pelanggan PDAM di utara kota yang tadinya tidak dapat air Mudah-mudahan bisa dapat air Baik, untuk instalasi unit apakah ada rencana penambahan lagi Pak untuk waktu dekat ini atau seperti apa? Rencana ke depan kita untuk sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan air kepada kota metropolitan Makassar Ya itu, kami akan membangun dua WTP atau SPAM Di timur kota kapasitas 500 liter per detik Dan di Barombong dengan kapasitas 2x50 liter per detik Baik, bisa dibilang Pak hari-hari terakhir ini ancaman kemarau begitu Sangat terasa untuk masyarakat di kota Makassar dan juga Indonesia Jangka panjangnya Pak ketika kemudian tahun depan ditakutkan kembali terjadi alas terupa Apa yang perlu diantisipasi dari PDAM? Ya, tetap kita mengantisipasi bagaimana menginisiasi sumber air baku Seperti yang saya sampaikan tadi, inisiasi paling dekat yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana perumda air kota Makassar diberikan izin untuk membangun bendungan karet di sungai Talo Jadi hal tadi kemudian yang menjadi hal yang perlu teman-teman PDAM ini lakukan Untuk bisa menjadi antisipasi untuk tahun depan jangan sampai kembali terulang Baik saudara, kita harus juda terlebih dahulu, tapi akan lanjut kembali Setelah juda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sun Saya Budiman Tanurjo Menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu media forum live di Pompas TV Penelusuran demi penelusuran dilakukan Keuntungan konten ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan Orang melihat fisiknya saja, pasti menduga itu senjata api Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban Sasaran Setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam Di Kompas TV Mencari tahu Mendengarkan lebih utuh Dan mendalam Mempertanyakan rasa keadilan Klarifikasi Kita mengingatkan penguasa Menghibur yang papa Rosy Kompas TV kini hadir di sebuah layanan TV berlangganan Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda Sekarang Kompas TV Independen Terpercaya Anda kembali menyaksikan Sapa Sol Sol Sedara Kami masih kembali akan berbincang bersama dengan Direktur PDAM Kota Makassar Pak Benny Iskandar Baik Pak Benny bisa dibilang Musim kemarau saat ini sudah kemudian terjadi Dan ketersediaan air kita saat ini Apakah sudah cukup begitu memenuhi kebutuhan Kota Makassar Beberapa bulan ke depan Sampai hari ini dari 3 spam yang kami miliki Atau WTP yang kami miliki Ketersediaan air baku dan produksi air curahnya masih optimal Yang sekarang kekurangan air baku kan cuma di dua WTP kami WTP di Antang dan WTP IPA 2 yang berada di Panaikang Baik Bentuk-bentuk sosialisasi kemudian yang dilakukan oleh teman-teman PDAM Supaya masyarakat ini bisa paham bahwa kondisi kita memang cuacanya caca kemarau Ya kita kan harus membangun opini bahwa PDAM selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Yang pasti PDAM Kota Makassar tidak pernah melakukan pembiaran atas keluhan-keluhan atau pengaduan-pengaduan Khususnya dari pelanggan dan masyarakat Ya selain masalah musim kemarau ini Pak apakah ada keluhan-keluhan lain yang kemudian sering begitu dikeluhkan oleh masyarakat dan cara penindakan dari PDAM seperti apa? Keluhannya akhirnya tidak jalan Tapi kita kan sudah membangun tim quick response yang menangani semua pelaporan dan pengaduan di bawah satu jam Kebanyakan yang melapor tidak dapat air ya biarannya ada juga yang aneh-aneh Dia sendiri yang matikan kerannya terus dia mengadu Pas petugasnya datang ternyata dia lupa muter kerannya itu Untuk air keruh sendiri Pak apakah juga sering begitu PDAM mendengar ada keluhan ini? Sekarang-sekarang sudah tidak karena setiap kali pencemaran karena pipa lama, pipa besi yang korosi karena karat itu sudah kami ganti dengan pipa HDPI Jadi masalah air keruh memang sudah diatasi begitu ya dari? Sepanjang masyarakat melapor melakukan pengaduan kepada kami saya pastikan tindakan penindakan atas pengaduan dan laporan itu di bawah satu jam Dan nantinya ketika begini Pak ada masyarakat yang merasa bahwa airnya kembali keruh begitu sistem pelaporannya masih sama? Sama ada call center kita dengan nomor bebas pulsa 150411 Ada juga melalui whatsapp tapi kebanyakan sih langsung ke saya melapornya Langsung ke bapak? Langsung ke dirut yang melapor Dan bentuk-bentuk perawatan, instalasi kemudian yang dilakukan oleh PDAM seperti apa? Permajaan sambungan rumah Hampir sudah di tiga kecamatan kita sudah melakukan permajaan SR Serentak lagi Baik dan bagaimana kemudian Pak meyakinkan pelanggan begitu bahwa kami memang berkomitmen untuk selalu begitu memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat? Meyakinkan pelanggan secara langsung mungkin susah ya Yang saya bisa pastikan bahwa survei pelanggan yang kami lakukan di tahun 2022 Di musim yang sama Itu survei pelanggan dari 2021 di angka 63% Di 2022 survei kepuasan pelanggan kami sudah naik di 79% Itu saja parameter yang bisa saya jadikan Alasan bahwa pekerjaan-pekerjaan kami hari ini bisa diterima oleh masyarakat Karena memberi rasa puas kepada semua orang kan tidak bisa Baik, selain permasalahan debit air tadi Pak Kita juga ingin menanyakan hal ini terkait dengan pemutusan sambungan bagi pelanggan Ini masih banyak biasanya yang belum paham begitu Sepertinya saya punya masalah apa nih sampai diputus begitu sambungan Bisa dijelaskan juga Pak berikan pemahaman terkait dengan Kebanyakan pemutusan itu karena tunggakan Saya malah lebih bijak lagi dari sekarang Karena kalau masih tunggak 3 bulan saya masih toleran Di atas 3 bulan saya putus pasti Karena tidak ada lagi alasan tidak membayar tagihan Karena perumdayan kota Makassar sekarang sudah bisa membayar semua tagihan di semua platform Mulai dari Traveloka, mulai dari Indomaret Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar tagihan Semua sudah gampang Network kami untuk melayani pembayaran pun sudah bagus Baik, jadi aksesnya sekarang sudah sangat mudah begitu ya bagi masyarakat Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengunggat Baik, selanjutnya Pak untuk keuntungan sendiri dari PDAM Apakah ada target ataupun juga hal-hal yang perlu Pak Deni bersama dengan teman-teman ini Targetkan begitu di PDAM Target kita kan pendapatan perusahaan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Karena itu saya di pulau mdm kota Makassar Saya tidak membangun superman tetapi saya membangun supertim Sejauh ini bagaimana pencapaiannya Pak? Alhamdulillah di tahun 2022 kami mencatatkan laba perusahaan itu di angka 27 miliar Kemudian kami bisa melunasi akumulasi hutang yang usianya sudah 98 tahun Sebesar 5,9 miliar Dan kita membayar berkontribusi dividen ke pemerintah kota Sebesar 9,6 miliar Baik, jadi keuntungannya betul-betul dimaksimalkan untuk pemerintah kota Dan juga pelayanannya sangat dimaksimalkan lagi untuk masyarakat Dan apa yang bawaan Anda Pak kepada masyarakat pelanggan PDAM Hal-hal yang perlu nih teman-teman masyarakat ketahui Terkait dengan masalah-masalah yang sering begitu dihadapi oleh pelanggan Bayar ke air sebelum tanggal 20 itu aja Bayar air sebelum tanggal 20? 20 setiap bulannya Baik, ketika kemudian Pak saat ini musim kemarau nya masih panjang Dan antisipasi ini supaya kan sekarang saat ini masih 3 kecamatan yang terkena dampak Apakah potensi daerah lain juga yang akan terkena dampak serupa juga cukup besar? Ya kalau 2 bulan ke depan, kalau menurut perakiraan BMKG itu di Oktober baru curah hujannya turun Ya mudah-mudahan September, Oktober ini kita masih bisa mengantisipasi semua kebutuhan air bersih masyarakat Jadi 2 bulan terakhir ini insya Allah masih bisa Tapi ketersediaan air kita apakah cukup mumpuni untuk kebutuhan kota Makassar yang cukup besar? Kalau perkiraan saya ke 2 bulan ke depan masih cukup Bagaimana kemudian Pak langka-langka antisipasi tadi koordinasi yang dilakukan dengan SKPD sejauh ini? Ya hari ini saya harus rapat dulu sama Damgar dan BPBD Untuk bagaimana kita menyusun strategi untuk memberikan layanan bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat yang terdampak El Nino Baik, distribusi yang diberikan apakah memang hanya air, distribusi air saja Pak? Atau seperti apa? Adakah hal-hal lain? Sementara kami masih mendistribusikan air Ya kalau di satu titik nanti kita perlu memberikan CSR ya Nanti kita lihat aja nanti di lokasinya seperti apa Baik, akan dilihat di lokasinya seperti apa Dan sejauh ini Pak ketika masyarakat begitu sudah menerima suplai air Apakah ada masukan yang pada ini terima di lapangan atau seperti apa? Ya masuk, sepertinya lebih banyak makian sih yang saya terima daripada masukan Baik, bagaimana kemudian Pak Benny ini meyakinkan begitu masyarakat supaya bahwa sebenarnya PDAM kami bisa terus begitu memaksimalkan pelayan Ya meyakinkan masyarakat kita harus mendudukan diri kita sebagai pelayan dulu bukan sebagai bos Ya kalau pelayan kan ya siap dimaki, siap dihujat, siap mendengar Siap mendengar Baik, untuk teman-teman dari PDAM sendiri di lapangan begitu Apakah juga selalu mendengarkan keluhan dari masyarakat atau seperti apa nanti proses pelaporannya? Kalau staff saya pasti dengar karena bosnya aja di lapangan, ya pasti dengar saya kan Kalau lihat kita punya perilaku di lapangan melayani orang, staff-staff pasti mengikut lah Baik, secara internal sendiri nih Pak Benny yang selalu begitu didorong teman-teman tim koordinasinya seperti apa yang selalu pesan dari Pak Benny? Koordinasinya itu, saya membangun super team bukan membangun superman Bagaimana kemudian bisa memaksimalkan pelayanannya juga ya di lapangan? Kita membangun teamwork, kita membangun sinergi, kolaborasi Membangunnya tidak selalu harus menegakkan hiraki kita sebagai direktur utama, enggak lah Baik, terakhir Pak Benny, harapan Anda sendiri nih untuk PDAM Kota Makassar Dan juga bagaimana memaksimalkan suplai air nih khususnya untuk di tiga kecamatan yang terdampak beberapa waktu terakhir ini, silakan Pak Karena itu cuma satu hal yang bisa saya sampaikan Keluarga besar PDAM Kota Makassar tekadnya cuma satu Semangat, optimis, berjuang, bersama Baik, untuk suplai airnya sendiri komitmennya seperti apa nih Pak? Apapun permintaan masyarakat tentang air bersih, kami pasti layani Dan juga bisa, sangat mudah sekali ya mengakses informasi dari PDAM Baik, terima kasih banyak Pak Benny Iskandar sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami Semoga setelah ini teman-teman PDAM juga bisa terusnya memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat Masyarakat terima kasih juga Sudara untuk Anda telah menyaksikan Sapa Sol Sol Saya Wafi kasih sama wakili seluruh perabat kerja yang bertugas Pamin, terima kasih, selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih